Nah oke baik teman-teman di video kali ini saya akan memperkenalkan yaitu sebuah custom room modifikasi yang sudah dikembangkan dan teman-teman juga bisa memodifikasinya Oke langsung saja ya disini saya menggunakan Vimas Pro yang terbaru yaitu yang yang ofisial namun disini saya login viv dengan fake Gmail yang ofisial ya ini yang ofisial yaitu 2.9.8 Nah langsung saja kita buka untuk aplikasinya nah disini saya ada dua room yang pertama ini adalah room 9 dan sekarang saya akan install room yang modifikasi sebenarnya bukan buatan saya namun saya yang mengembangkannya ya jangan lupa like support terus channel ini agar bisa selalu berkembang nah ini dia untuk tampilannya seperti ini ya saya sudah menginstall yaitu YouTube Google Chrome Gmail LSP dan device ID jenger tentunya disini sudah support root dan expose oke langsung saja kita cek dulu yaitu di pengaturan ya teman-teman nah disini kita cek ke pengaturan ataupun setelan nah kita scroll ke bawah ya teman-teman seperti ini dan teman-teman bisa dilihat ya ini sudah Android 15 gaming dan buat teman-teman Bang gimana sih caranya untuk mengganti contohnya model menjadi iOS X gaming seperti ini Android dan versi Android juga bisa ditambahkan yaitu sebuah karakter contohnya nama kita nama emak kalian ataupun nama pacar kalian dan disini juga tingkat pas keamanannya bisa dirubah tentunya ya dan nomor bantuan juga udah iPhone 15 Pro jadinya ngaco asal saja gitu ya oke disini saya akan kasih tutorialnya namun banyak juga room yang sudah bisa dimodifikasi ya nah langkah pertama teman-teman pergi ke yaitu file explore seperti ini ya teman-teman pilih yang atas nah disini teman-teman pilih yang ini teman-teman klik nah ataupun bulletproof ya bulletproof juga bisa disini juga ada empty manager silahkan teman-teman download nanti untuk aplikasinya seperti ini nah ini di aplikasinya yang di atas ya empty manager seperti ini teman-teman karena saya sudah download nah saya akan tambahkan kesini dan aplikasinya adalah empty manager nah ini dia untuk aplikasinya kita explore ya atau import nah import suksesful kelebihan dari room ini sudah saya banding-bandingkan sudah saya review dengan room yang lain itu ini lebih cepat ataupun lebih semotek karena ini berbasis 32 bit oke langsung saja kita ke intinya ya mungkin teman-teman juga berpikir seperti ini bang klik cek pakai root ataupun defense root ya cek root ada yang di playstore itu heading root yang tidak bisa terdetek namun disini sudah jelas sekali jika kita menjalankan aplikasi root karena kita membutuhkan yaitu fungsi rootnya saja ya nah contohnya seperti ini ini membutuhkan akses root sudah super user grade kita coba klik expose disini nah expose juga terdetek seperti ini teman-teman android 15 gaming di list laser yang disini yaitu ada no go jaya karena ini nggak saya rubah biasanya kalau dirubah ini akan terjadinya korup data ataupun error nah untuk ini yang terdeteknya juga iPhone 14 Pro iOS X gaming dan untuk caranya langsung saja tadi ke MT manager teman-teman seperti ini ke MT manager dan disini jangan lupa diizinkan baca dan setujui seperti ini dan lanjutkan nanti teman-teman juga boleh ya modifikasi sendiri gitu tinggal dirubah nah disini jangan lupa pilih yang paling bawah seperti ini dan kita allow ini adalah super user request ya ini aplikasi juga membutuhkan akses root nah ini bisa teman-teman kalau nggak root mana mungkin dia bisa menjalankan akses root nah setelah ini teman-teman pergi ke strip tiga yang di pojok kiri dan teman-teman pilih di kori akar sebenarnya banyak aplikasi yang bisa buat seperti ini custom ataupun edit-edit sistem Android ya teman-teman seperti ini di kori akar terus teman-teman scroll ke bawah cari yang namanya sistem seperti ini ya sistem klik sistem dan bulit ke bawah juga disini ada bulit prof nah sebenarnya ada aplikasi bulit prof namun kadang-kadang yang versi sekarang ini tidak comfortable dengan versi karena ini di modekannya ini versi jadul teman-teman tapi teman-teman coba saja ya Nah klik klik drop nah teman-teman tinggal rubah-rubah aja contohnya seperti ini ya iOS 15 saya akan rubah menjadi Rob contohnya seperti ini ya Rob 7 ini menjadi Rob 7 Pro dan ini iPhone 15 Pro nya kita akan rubah lagi ke Google contohnya ya Google Pixel Google Pixel Pro dan ini jangan berubah menurut saya kadang ada yang bisa kadang ada yang tidak karena ini SDK ya di sini kita akan rubah lagi yaitu Rob lagi Rob mod biar ada perbedaan gitu ya teman Rob mod dan kita Scroll lagi ke bawah ini juga teman-teman bisa ganti ya ini adalah touch touch keamanan teman-teman contohnya kesini ini 2000 atau 30 ini saya akan rubah 97 seperti ini 2097 ya dan nah ini juga kita bisa rubah nih teman-teman yaitu Rob produk brand ini brand ya teman-teman kita akan rubah lagi ke rubah lagi ke Rob dengan tulisan besar Rob 7 Pro 7 ya di mod dan ini juga kita ganti teman-teman jangan Xios Pro ya kita ganti ke pixel seperti ini spasif nah ini juga usah ya kalau ini tuntun seperti ini aja dan kita klik yang tanda save seperti ini kita save setelah itu kita kembali teman-teman dan kita rubah dulu untuk ininya tentunya nah karena ini Google Play servicenya aktif dia tidak bisa diganti untuk ininya nama divasenya namun dan yang lain ini bisa ya karena ini yang penting adalah ini teman-teman yang penting itu adalah nomor seri ya karena untuk motor juga banyak yang sama tapi yang dibedakan sudah nomor seri jadi HP juga sama seperti itu ya satu merek tapi yang dibedakan adalah seri ini saya akan ganti ke China seperti ini ini contohnya dan set dan kita sew dan kita kembali disini kita akan sub down ya dan kita buka lagi contohnya nah untuk voting kedua sangat cepat sekali seperti ini ya karena tadi itu adalah untuk penginstalan makanya lama teman-teman dan teman-teman silahkan bedakan untuk perbedaannya ya teman-teman ini sangat sangat rekomenasi sekali beda dengan yang kemarin yang ini tuh bener-bener ngebut gitu nah ini untuk ini nggak bisa dirubah ya udah saya kunci itu teman-teman dan langsung kita lihat ke setelan apakah berubah kita Scroll kebawah nah ini sudah berubah ya Android rog mod gaming diulis laser nah seperti ini ya dan ini juga ini modelnya belum tadi tidak saya rubah ya dan versi Android jadi rog mod gaming dan lihat saja untuk touch keamanannya jadi 2097 terus kalau lagi kebawah nomor bantuan juga sudah berubah Nah silakan untuk downloadnya itu ada di deskripsi ya karena biasanya untuk silakan teman-teman kalau mau coba di room yang biasa ataupun yang ada di sini ya di yang modifikasi yang ini roomnya Oke jangan lupa di like dan subscribe Thank you